Yo bro, oke kali ini gue bakal lanjutin lagi game Harvest Moon Hero Vivalenya dan sekarang kita udah sampe ke part 111 oke di part 111 ini kayak biasa gue bakal lanjutin hari kita kayak biasa hari di game ini, hari di ingame dan sekarang gue masih main di hari yang sama kayak yang kemarin, kayak 2 part terakhir kemarin part 109 sama part 110 dan di part 111 ini gue main di part yang, eh di tanggal yang sama dan hari yang sama kayak lo bisa liat, ini masih di hari ulang tahunnya Parsley dan gue sampai sekarang belum ngasih hadiah ke Parsley jadi kemungkinan kita bakal nyari Parsley hari ini dan kalo emang gue gak sempet nyari di pas in game atau pas lagi ngerecording, gue bakalan cari di sesudahnya tapi usahain kalo emang ada yang lompon, kita harus ngasih hadiah seenggaknya hadiah yang dia suka atau kalo emang lo gak punya kasih hadiah apapun yang emang lo punya pada saat itu oke, gue mau bahas dulu ada yang komentar yang menurut gue menarik dari kemarin di pas video kemarin jadi gue sampai gak sempet bales komentar karena abis segitu gue upload videonya gue langsung balik ke dunia nyata gue harus ngerjain apa yang harus gue lakuin di dunia nyata dan gue belum sempet bales tapi gue udah bales kayak biasa di pagi-paginya dan begitu gue liat ternyata udah banyak yang ngebales-balesin lebih dulu dan ada satu pertanyaan yang dia ngebahas masalah event Fireworks event Fireworks itu kalo lo tau itu event kalo gak salah di bulan apa gitu gue lupa dan itu event di jam sore seinget gue dan lo pagi-pagi tuh dikasih surat di depan rumah lo di in-game dan di surat itu bilang kalo lo bisa nikmatin Fireworks atau kembang api di arah pertanian atau kalo pertanian lo lurus aja nanti lo bisa liat disitu atau lo bisa liat juga dari depan rumahnya Lila nah dia nanya kalo bang bisa gak ngajak penduduk desa wanita atau ngajak cewek kesitu sambil nonton bareng gue pernah dapet salah satu event dia juga bilang kalo misalkan soalnya gue main di Back to Nature itu bisa dan gue juga pernah ngalamin di Back to Nature bisa tapi untuk game Harvest Montseri ini gue rasa gak bisa karena lo cuma ada pilihan begitu lo ngedeket lo cuma ada pilihan untuk tonton langsung atau enggak gitu ya dan kalo gak salah itu berkisar sejam atau dua jam gitu gue lupa durasi dari kembang api itu gue lupa ya tapi kalo gak salah malem sih sekitar jam tujuan jam enam atau jam tujuan gue lupa dan untuk yang nanya bang gue udah di bulan winter tahun satu tapi masih belum dapet anjing lo tenang aja karena durasi orang untuk dapet anjing itu beda-beda lo harus mungkin ada beberapa faktor kenapa lo gak dapet anjing atau masih lama untuk mendapetin anjingnya kalo menurut gue ada beberapa faktor yang pertama gue baca komentar katanya lo udah ngebeli rumah anjingnya tapi itu juga gak cukup lo harus ngasih makanan dan jangan sampai atau jangan pernah untuk sehari pun bolong ngasih makanan itu atau gak ngasih makanan itu makanan ke tempat anjing itu sehari pun kalo lo sampe lewat sehari itu bakal ngundurin waktu beberapa hari untuk lo dapet anjingnya dan saran gue kalo emang lo masih belum dapet juga untuk di bulan winter saran gue kayak yang gue udah bales di komentar lo juga lo harus ke Harvest Goddess lo lempar makanan ke tempat Harvest Goddess ke danau itu nanti Harvest Goddess bakal muncul dan lo pilih pilihan untuk ngedeketin anjing kan disitu ada pilihan untuk ngebalihin tenaga ngebalihin stamina ngedeketin penduduk ngedeketin hewan eh gimana apa gitu kalo gak salah ngedeketin penduduk wanita sama ngedeketin anjing dan lo pilih ngedeketin anjing kalo gak salah itu pilihannya ada ke opsi ketiga atau dipilihan ketiga nah disitu lo bisa pilih karena waktu itu ada sempet orang yang komen di gua kalo bang ternyata nginiin dari Harvest Goddess itu atau ngandul pilihan dari Harvest Goddess dan milih ngedeketin anjing itu juga berpengaruh dan akhirnya gue coba sendiri dan ternyata gua juga berpengaruh soalnya dulu sempet di save data yang ini gua tuh karak gua bakal tunjukin sebentar nah hati anjing gua itu sempet stuck di hati kedua tapi akhirnya setelah gua rajin ke Harvest Goddess dan bilang kalo misalkan gua ngambil pilihan yang nomor tiga eh pilihan yang ngedeketin anjing pokoknya gua lupa itu ada di opsi berapa dan itu ternyata sedikit demi sedikit memperbantu kita atau ngedeketin sama anjing dan akhirnya gua bisa dapet anjingnya dan efeknya bisa naik itu ya saran gua dan untuk rumah anjing menurut gua itu penting kalo lu udah jinakin anjingnya usahain langsung beli tapi kalo lu punya uang atau lu punya bahan yang cukup lu bisa beli sendiri beli langsung sebelum punya anjingnya ya itu tergantung gameplay lu kayak gimana karena kayak yang udah komen juga dan ada beberapa orang yang komen dan bilang kalo gameplay orang beda-beda dan itu bener lu gak bisa samain event yang gua dapet tanggalnya persis sama yang lu dapet atau event yang gua atau kehidupan yang gua jalanin di in-game ini sama persis kayak lu jalanin gameplaynya di in-game lu itu gak bisa itu beda-beda karena setiap orang punya gameplay dan jalan pikir masing-masing jadi otomatis alurnya juga pasti beda oke gua udah lu lihat sendiri tadi uang gua cuma sekitar 25 ribu dan sekarang gua pengen ngejualin apa yang harus gua jual jadi disini gua udah nyiapin 64 biji keju terus sekitar berapa ini 14 biji susu size S sama berapa barang yang emang harus kita jual oke jadi gua bakal langsung jual aja barang ini barang makanan ini bahan-bahan makanan ini kita bakal langsung jual karena event kali ini juga ada hubungannya sama toko makanan jadi kali ini kita bakal ke tempat Rudolf eh Ronald bakal ke tempat Ronald kayak gua lupa bulan oh iya ada yang komen kalau bang ternyata nama nama kurcaci yang warna kuning itu bener flag tapi flag itu versi bahasa Inggris dan Chico versi bahasa Indonesia malah anehnya lagi ada yang komen kalau kalau nama nama kurcaci kuning itu di gameplaynya dia apa ya namanya gua lupa penyegar udara atau penyaring udara gitu gua lupa tapi lu bisa baca komennya dan itu itu bener-bener lucu banget gua sampe gua pikir gua salah ini nama bentar gua liat dulu nah kalau disini kan Chico tapi ada yang bilang kalau nama asli Chico ini di versi bahasa Inggris itu adalah flag oke dan ada juga yang bilang kalau namanya dia itu penyaring udara di versi lain jadi ya setiap game atau save game yang lu punya itu pasti beda-beda save datanya dan sumbernya pun beda-beda otomatis translate dan segala macemnya juga pasti beda kecuali alur game alur game nya pasti sama aja oke kita bakal langsung keluar dan melanjutin aktivitas kita hari ini hitungannya hari ini gua bakal dapet 3 sekitar 3 event oh ya ini udah gua kasih makan belum ya oh udah oke gua bakalan langsung aja ke tempat eventnya dan hari ini hitungannya kita bakal dapet 3 event event pertama tuh begitu kita keluar rumah event kedua kita ke ke danau ke danau dan event ketiga kita ke tempat tempat siapa ini ke Ronald jangan lupa untuk kasih hadiah sama tim lu harus inget tim itu paling suka dikasih kupu-kupu hewan atau serangga gitu serangga ulat kupu-kupu serangga dan makanan dia gak suka dikasih herd tapi kalo lu kasih hewan kupu-kupu serangga dia bakal ngasih lu hadiah sekitar 10 gol dan itu nguntungin untuk awal-awal game dan kita langsung masuk dan oke sorry kita bakal lihat update berkejadian oke disini Ronald langsung bilang kalo dia udah nungguin kita dan dia oh wah apa ini Ronald pengen ngajarin kita tarian sesuatu tarian khusus dan nama tariannya adalah Birit Girl Birit Girl atau apa itu dan dia bilang kalo kita tuh pasti suka sama tariannya oke muka membingungkan kita keluar oke oke dan Ronald bilang kalo misalkan dia sendiri tuh sampe gak bisa berhenti kalo misalkan dia udah mulai nari oke dan Ronald bilang kalo menari itu adalah sendi dan menurut Ronald menari itu bisa atau salah satu cara untuk mengekspresikan suasana hati kita itu mungkin maksudnya Ronald kalo kita seneng kita pasti secara spontan itu nari atau loncat-loncatan oke apa ada dengan menari kah atau nari-narian kita liat karena Ronald langsung ngajak kita nari sekarang oke 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 benar ternyata lah kalo gue liat-liat sih tariannya mirip kayak tarian yang ada di musim apa gitu festival panen singkat gue sih namanya yang lu bisa bawa cewek kesitu eh bukan bawa cewek sih tapi milih cewek iya ini mirip banget ya ini mirip gak salah lagi ini mirip banget sama yang kalo lu tau gak even festival panen seinget gue namanya itu festival panen kalo di versi baso Indonesia dia tuh nanti lu disuruh ke plaza dan lu disuruh milih salah satu cewek bebas siapa aja dan gue milih kalo gak salah di save game ini gue milih Lila dan gue akhirnya nari sama Lila gue gak tau itu bener apa gak dan seinget gue tariannya itu sama oke dan Ronald bilang kalo kita punya bakat dan ini adalah pertama kalinya kita menari dia nanya itu dan dia muji kita karena kita hebat oke oke Ronald ngasih kita eh Ronald ya bener Ronald Ronald bilang ke kita kalo misalkan kita cuma hidup sekali jadi kita harus pastikan untuk sedikit bersenang-senang karena hidup selalu bersenang-senang juga gak bisa jadi kita harus sedikit aja untuk biar gak sukses-sukses sama hidup lu oke oke nah ini bener disini Ronald bilang ke kita kalo ada banyak rintangan di depan kita atau ada banyak ada bakal banyak batu lah gitu ibaratnya di setiap lu jalan tapi Ronald yakin kalo misalkan kita bisa ngelewatin itu ya kita harus yakin walaupun kadang ya buset bener-bener gak meyakinkan tapi pasti bisa lewat lah oke kita sekarang ngejualin apa yang harus kita jualin dan kita lihat berapa berapa duit yang berhasil kita dapet dari barang-barang yang kita jual kita langsung pilih aja kita langsung jual semuanya kita dapet 7 ribu untuk 88 biji wortel dan kita dapet 4.750 perak untuk sekitar 95 nasi atau beras dan untuk susu size es 14 biji kita dapet 1820 perak nah ini yang menarik telur gue gak bakal jual telur kenapa? karena gue butuh telur untuk ngasihin hadiah ke penduduk kalo misalkan beri-berian blueberry atau herb itu abis karena herb itu paling bertahan di bulan summer dan bulan fall itu kalo gak salah udah gak ada bulan summer masih ada bulan fall udah gak ada dan diganti sama hitungan item lain gitu ya blueberry juga gak bakal gue jual sangat beri juga apalagi keju yang bakal kita jual dan kita liat 6 biji keju itu eh 64 biji keju itu bakal ngasihin berapa oh iya gue keingetan sesuatu lu bisa nunggu sampe sekitar jam 12an gue bakal langsung cepetin aja gue bakal langsung cepetin aja pake ginian pake yang tombol di tengah ini tombol untuk cepetin dan kita bakal langsung jual aja di di cafe oke kita bakal cepetin oke dan gue tadi gak sengaja mencet mencet recordingnya berhenti jadi kita bakal langsung masuk ke cafe dan kita langsung coba jual di cafe di item ingin karena setau gue oh lagi gak ada oke gimana ya karena setau gue ininya bakalan ah ini dia untuk 2 biji keju itu dipinta sekitar berapa itu tadi ya sekitar 100 eh 1200 perak atau ya lumayan banget dan lo bisa kirim disini dan lo bisa ngedapetin untung lumayan gede oke disini biasanya disini tuh ada keju dan tapi sekarang lagi gak ada jadi gak masalah dan kita jual di tempat biasa aja dan kita bisa jual disini karena harganya sama aja untuk 62 biji keju itu kita dapet uang sekitar 31 ribu dan otomatis dengan begini kita udah sangat-sangat bisa untuk mumpulin 50 ribu gold di akhir tahun kedua dan 100 ribu gold di akhir tahun ketiga kalau lo tau itu oke nanti soalnya bakal ada event itu dan uang kita udah sampai 71 ribu 71 ribu 410 perak dan ini udah bener-bener sangat cukup untuk lolos dari event-event yang ada atau untuk lolos dari orang-orang fanline untuk ngebebasin desa ini oke gue bakal langsung bacain syaratnya disini aja biar langsung oke syarat lo buat dapetin event ini lo cuma butuh yang pertama lo cuma butuh teketin Ronald sampai minimal efek hatinya itu sekitar 45 efek yang kedua lo harus dateng ke toko Ronald di pas jamnya buka di hari tokonya buka itu sekitar tanggal 16 sampai tanggal 20 bulan ini bulan spring tahun kedua jadi kalau ada yang nanya bang lo main di tahun berapa gue main di tahun kedua dan lo bisa lihat di bawah di video ini pasti bahwa gue cantumin tanggalnya berapa dan oh ya ah ini mungkin udah telat gue kasih tau sekarang jadi gue bakal kasih tau sesuatu di besok besok ada sesuatu yang pasti gue bakal gue kasih tau di video besok oke gue pengen akhirin aja video kalian ini kalau masih banyak yang pengen lo tanya lo bisa drop comment di bawah kalau emang pengen join ke discord gue lo bisa klik link yang ada bawah deskripsi dan jangan lupa juga untuk like share dan subscribe thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati